Dan ketika lu manifest sedalam itu, seyakin itu, percayalah kalau yang lu pengen pasti, gua belum liat, pasti terwujudkan. Oke, selamat datang di video gue yang lainnya. Kali ini, gua kedatangan tamu, legend kita semua, Chandra Liowin. Halo semuanya. Apa sih, ada yang beda kayaknya deh. Lightingnya. Langsung gua, gua langsung minta ilmu mahal. Gua ngerasa, bang, ini gimana ya lightingnya biar lebih intimate, biar lebih bagus, langsung di setting. Iya, iya. Jadi, Mehdi barusan sebelum podcast ini minta tolong gua adjust lightingnya, gitu. Tapi, lighting setupnya, alat-alatnya udah oke. Tinggal, ya geser-geser sedikit lah, itulah. Lebih ini sih, lebih intimate. Abis ini kan kita... Anjir. Tapi gua senang banget. Diulang. Karena, bang Chandra ini, gua senang nonton podcast lu juga kan. Tapi, yang gua sadar, jarang yang ngebahas sisi MCU lu, tau gak sih? Ngerti. Lu ngerasa gitu gak sih? Ya, padahal gua sendemen dan senang banget dengan MCU. Tapi emang, selalu konversasinya agak jarang membahas itu. Nah, makanya hari ini gua akan podcast bareng bang Chandra dan kita sambil membuka Poltmart Avengers ini, Avengers. Oke, Avengers. Dan rulesnya lu tau gak? Apa rulesnya? Kalo lu buka ini, jadi lu tebak-tebakan. Oke, oke. Disini kan ada beberapa karakter kan? Kayak misalnya ada Captain America. Oh, jadi per ini gak semua karakter nih ya? Tidak. Jadi emang di set ini, Yes. Hanya ada? Ada banyak nih, gua liatnya. Mana lagi? Kayaknya, oh iya di box kecilnya nih. Oke. Di box kecilnya, kita liat. Ada Spiderman, ada Captain America, ada Bucky. Ada Iron Man Vision dan lain-lain. Ada sembilan. Yes. Ada delapan. Oh, terus? Secretnya apa? Secretnya gitu. Itu untung-untungan. Apa? Kita gak selalu dapet. Secretnya apa ya kemarin ya? Iron Patriot. Oh, oke. Gua kemarin dapet sekali secretnya. Si ini nih, apa namanya Captain Marvel. Nih. Secretnya kayak gini biasanya. Oh, oke oke oke. Biasanya karakter-karakter inilah yang gak ada di sini biasanya. Yang gak ada di series ini. Oke oke. Nah, kali ini secretnya Iron Patriot. Dan rusnya, kalau lu berhasil nebak karakter apa di dalam sini, lu boleh bawa pulang. Kalau gua berhasil nebak, berapa kayak kesempatan? Gak sekali. Jadi lu buka nih, terus lu tebak. Kayaknya ini Captain America. Itu buat gua ya? Itu buat lu. Selalu kayak gitu. Oh gitu. Oke oke. Baik. Dan di dalamnya ada pertanyaan. Tapi ini bisa dibeli? Bisa dibeli. Berapa sekarang? Sekarang berapa ya? Ini mana beli di Singapura ya? Enggak bukan sekarang. Sekarang lu jual berapa nih gua beli sekarang? Lu mau beli sebuah? Tapi gua perasaan berapa sih kayak gini? Ini bisa satu komaan sampai dua juta sih. Oh gitu. Satuannya ya? Biasanya 179 ribu. Oke oke. Oke. Baik. Menarik sekali ya. Dan di dalamnya ada pertanyaan. Jadi silahkan langsung aja kita buka dari box pertama. Oke. Silahkan pilih yang mana aja. Pertanyaannya tapi gak dari poparnya kan? Enggak. Masa poparnya masukin. Gua kira ada. Gua yang masukin. Oke. Gua akan ke Lucky Seven dulu. Lucky Seven. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke. Dan di sini ada pilihannya. Lu bisa, biasa orang dikocok-kocok dulu. Oh gitu. Terus lu bisa tau ini apa ya karakternya ya. Kemarin selos kesini. Dia berhasil nebak lima dari enam. Lima dari enam? Anjir. Salah satu. Tau gak kenapa? Kenapa? Dia berak sebelum buka. Gua gak tau kenapa abis itu dia langsung salah sana. Ritualnya. Ritualnya ada banget. Langsung salah. Keberuntungannya adalah ini dulu oke. Tapi kayaknya gak ketebak ini apa. Emang susah. Itulah challenge-nya. Tapi minimal lu pasti dapet satu atau dua. Karena kan makin lama makin ke eliminasi kan. Tapi jadi beban kalau misalnya gua gak dapat sama sekali. Ya apa-apa. Jelek banget banget. Keberuntungan gue. Episode pertama. Mas Dean K.T. Itu cuma dari dua belas ya. Dua belas? Cuma dapet satu. Oke oke. Cuma dapet satu. Standarnya udah ditaruh oleh Aksiden ya. At least ada standar yang ini lah. Yang lumayan low lah. Ini gua coba tebak. Ini pasti Spiderman. 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 Feeling gua bilang itu Spiderman. Feeling gua bilang ini Spiderman. Langsung aja. Langsung aja dibuka. Bukanya gimana? Bukanya tuh. Oh disini ya. Nah ada tarikannya. Oke gua takut ngerusak. Udah rusak aja. Oh gak apa-apa. Pasti rusak. Ini ada ini nih. Jadi kayak ada semacam. Oh ini. Oh robek ya berarti ya. Robek aja. Oke. Feeling gua ini Spiderman. Ini kayak Spiderman. Spiderman nih. Spiderman kah? Spiderman kah? Apakah 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 Spiderman kah? Apakah? Oh shoot. Gila keren banget lagi. Gua tadi antara Iron Man tuh Spiderman senaranya. Tadi gua udah A-A. Kalo kayak potensio udah A-A Spiderman. Lu hampir nebak Iron Man tapi dapetnya. Lu hampir nebak Iron Man. Iya ini yang di Infinity War nih. Coba lu buka dulu dah. Itu kayaknya. Soalnya ini namanya kan ini ya. Pop Mart Photo Frame. Oke. Jadi dia beneran bisa jadi frame gitu. Jadi lu bisa tempelin. Oh bisa nyatu. Oh ini nyatunya dengan? Nih satu lagi nih. Nah. Dengan Spiderman? Engga. Oh iya bisa bisa. Kalo lu dapet Spiderman lu bisa satuin itu. Oke oke oke. Coba gua buka ya. Oke. Ini peta makanya juga. Oh itu dari boxnya tadi. Dari boxnya. Oh ini hasil jadinya. Yes. Itu kartunya. Oke. Ini gua harus tunjukin kamera sih. Karena ini terlalu keren guys. Nih gua tunjukin ya. Jangan bilang magnet. Magnet? Gila keren banget guys. Lihat nih. Lihat nih. Bang Chandra gagal dapetin ginian lah. Cepet. 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 Dan bisa di mix and match jadinya kan. Iya bisa digabungin sama frame yang lain ya. Bener. Bisa digabungin sama frame. Apalagi sama yang Spiderman. Dia cocok banget kan. Iya iya iya. Oh tapi. Tapi gambarnya beda-beda kan. Maksudnya backgroundnya beda-beda pasti kan. Beda-beda. Oke oke berarti. Ini gua gak dapet nih. Gak dapet. Tapi ada pertanyaannya. Itu pasti. Oh iya iya. Oke oke. Jangan lupa anda mau mainannya doang nih. Saya liat-liatnya. Gua mainannya doang. Ini ya. Yes. Menurut Chandra Leo. Buset! Rewind terbaik ada diriankan berapa? Gak jauh-jauh ya pertanyaannya soal rewind. Kante mau bahas MCU. Ada ada. Gua udah pikirin ini. 50% akan soal Bang Chandra. 50% akan soal MCU. Oke oke. Biar ini juga. Personality lu juga keluar disini gitu. Oke ya. Gua demen sih pasti gua udah bahas MCU ya. Oke. Menjawab pertanyaan ini. Kalau menurut gua sih. Rewind Indonesia. Buat gua pribadi. Rewind Indonesia terbaik itu. Mungkin gua harus mengarah ke. 2021. Ya ini gua aduh gua suka berubah-ubah sih. Tapi sekarang sih kayaknya yang. Setelah gua pikir-pikir lagi udah 2021. Oke. Yang hutan. Intinya di apa di hutan-hutan. Karena kayaknya tuh experience shooting terbesar. Sampai sekarang tuh rewind dengan produksi terbesar. Iya, iya. Terbesar dalam arti apa? Dalam arti skala. Skala produksinya kayak shooting Hollywood buat gua waktu itu. Berasanya. Ya di. Gua ingin studio emang gede banget sih. Iya, iya. Kalo apa. Lu kan liat yang 2022 ikutan kan? Gua udah udah setikut. Ya udah satu yang? Yang di hutan itu. Oh ya di hutan, iya. Itu yang gua di pojok. Bukan berarti gua lupa guys ya. Itu adalah contoh. Gua emang di pojok. Iya. Jangan kan lu. Iya, iya. Mak gua aja gak tau gua ada di rewind. Pas nonton. Wih ada sales. Wih ada audience. Ampe habis. Nah kamu dimana? Itu mah tadi ada di pojok lagi nge-ramp. Lagi nge-ramp beneran. Oh yang ini yang apa kameranya maju mundur. Iya. Gua ingat. Iya, iya. Itu menur gua set yang paling complicated sih. Iya. Gua sih sangat. Kalau gua karena orang di belakang layarnya bener-bener pikirin soal produksinya kan. Iya. Jadi ketika ngerti gak sih lu dari tulisan tangan nih. Mau begini terus gambar terus jadi gitu. Buat gua itu salah satu eksperien pertama gua kayak gila bisa jadi ya tulisan doang nih jadi kayak gini gitu. Itu bahkan yang ada premiere-nya gak sih? Iya itu ada premiere-nya. Iya apa yang ada di bioskop loh. Iya, iya, iya. Kalau yang ter.. Oh gua ingat kenapa.. Kenapa.. Gua sendiri pun agak jadi lupa lu ada di Sono. Karena? Karena itu dia. Karena framing lu emang sedikit banget di Sono. Iya, iya, iya. Akhirnya 2022 lu tengah. Oh iya nih. Meri. Tengah. 2022 muka gua selayang. Iya, iya. Tengah di tengah lu. Di tengah. Terima kasih lu banget. Itu sih. Buat gua sih dari segi skalanya gitu. Di 2021 ya. Iya, iya. Karena gua punya jawaban sendiri. Kalau gua suka banget 2020. Oh iya. Karena itu kayak reunion bang. Lu merasa gak sih? Iya, iya. Dan itu bukan sekedar rewind kan. Lu recap 10 tahun terakhir mungkin itu ya. Iya. Kalau 2020 tuh.. Makanya gua tuh agak susah kalau mau taruh semuanya. Sebenarnya gua suka semuanya. Favornya semuanya. Tapi ini personal aja. Personal banget. Tapi kalau emang in general nih. Favor gue tuh emang 2020. Eh 2021 atau 2020? Enggak. Kalau pribadi. Oh iya. Kayak tanpa ada mikir after efeknya apa. Hasilnya kayak gimana. Orang buat lihat kayak gimana. 2021. Tapi kalau ngeliat. Post efeknya ke penonton semuanya. Itu memang favor gue emang 2020 sih. Iya. Karena mungkin ada satu faktor juga. Itu tuh masa-masa. Covid. Bener. Iya. Ketika covid. Semuanya tuh merasakan hal yang sama. Jadi adik-adiknya semuanya tuh sangat-sangat relate. Ketimbang rewind-rewind yang lain. Menurut gua itu sih. Iya iya. Itu favor gue sih 2020. Iya iya. Oke berarti itu dia. Jawaban Chandra Liu. Yes thank you. Ternyata rewind 2021 dan 2020 lah ya. Iya iya. Oke. Ini bawa pulang aja boleh? Hehehehe. Oke oke. 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 Kita lanjut ke box kedua sekarang. Kalau Lucky Seven tidak berhasil. Gue ke angka infinity. Delapan. Infinity delapan. Karena kan dia kan kayak infinite kan. Tuh waga empat manem. Ju delapan. Oke. Ini buat gue yang keelapan. Silahkan ditebak. Kira-kira ini siapa. Pasti beda-beda nggak? Pasti beda-beda. Maksudnya kayak misalkan ini udah Iron Man. Berarti nggak mau kayak Iron Man lagi kan. Nggak mau kayak Iron Man lagi kan. Oke. Iron Man gue gagal. Tapi kali ini kayaknya sih. Gue bisa bilang. Kalau ini Iron Man. Ini adalah Captain. Eh lu yakin. Lu kan suka buat Captain America. Lu kalau salah. Makanya. Lu nggak bisa. Gue nggak mau nebaknya terakhir-terakhir. Atau setelahnya. Nggak. Atau nggak. Gue punya cara. Gimana? Lu tebak yang sama terus. Oh gitu. Kalau lu ngincir satu karakter. Lu tebaknya ini Captain America. Captain America. Captain America. Sampai di luarankan. Ini Captain America. Nih ya. Tapi gue yakin ini. Silahkan dibuka. Ini. Ini adalah Captain America. Captain America. Captain America. Kita lihat aja guys. Captain America. Captain America. Captain America. Aduh. Gue yang deg-degan dah. Captain America. Captain America. Captain America. Captain America. Apakah Captain America? Aduh. Malah Spider-Man. Nih satu doang di sebelahnya. Aduh. Nih. Gila. Tapi jodoh banget loh. Iya. Astaga. Tapi jadi jodoh betul. Jadi jodoh seorang nih. Lu kayaknya hari kebalikan deh bang. Iya nih. Berarti gue harusnya sebut. Lu tadi nebak. Yang pertama kan lu sebetulnya. Iron Man. Eh maunya Spiderman. Jadinya Iron Man. Lu nebak Captain America jadinya nggak kebalikan banget sih. Jadinya nggak kebalikan. Maksudnya kayak. Tapi kayak deketan banget. Coba sambungin. Ih gila guys. Satisfying banget cuman. Sumpah ini. Nih liat nih. Ih gila ya. Ih satisfying banget. Untung bang Chandra nggak dapet. Ih ini. Untung gua tua. Iya iya iya. Gila. Berarti. Ada kemungkinan besar dua-dua barengan nggak? Enggak juga. Dua-dua barengan maksudnya. Maksudnya ini kan sebelah Iron Man. Ini Spiderman. Disini kan emang Iron Man Spiderman barengan. Selalu. Gue sih yang nggak pernah bener-bener. Apa ya. Berurutan kayak gitu nggak pernah sih. Oke 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 oke. Tapi kalau lu mau coba nggak apa-apa. Oke oke. Coba aja abis ini siapa. Terus lu tebak pasangannya siapa gitu kan. Pasangannya siapa. Aduh tapi susah lah itulah. Iya. Oke oke. Oke ada pertanyaannya. Jangan lupa. Lupa lupa bro. Bentar bentar bentar. Itu yang pasti dapet. Ah. Oke oke oke. Enggak gue kira. Apa. Kangen nggak. Zaman ngonten Indofitgram dulu. Wah ini pertanyaannya sangat-sangat menarik. Jujur. Kalau ditanya kangen pasti kangen. Gitu. Karena masa-masa itu masa-masa mulainya gue gitu. Benar. Mulainya gue bikin-bikin konten gitu. Gue mengarah ke berapa banyak ya. Karena buat gue Indofitgram ada serunya. Di saat itu. Karena waktu itu kan Instagram itu kan maksimal 15 detik. Yes. Jadi pertama kali muncul fitur video 15 detik. Buat kita tuh kayak. Oke ini kita masih puter ide. Gimana caranya nghibur orang dalam waktu 15 detik. Singkat banget sih. Itu yang bikin seru dan ngangininya gitu loh. Benar. Karena kalau sekarang kita udah bebas membikin apa aja. Ya kan. Nggak ada challenge. Tetap ada challenge lah pasti lah untuk bikin konten yang menghibur dan juga bagus. Tapi. Di saat itu seru aja buat kita. Benar. Geeking out kayak. Ih 15 detik ngapain ya. 15 detik ngapain ya gitu loh. Kayak dulu kan ada Vine yang lebih panik lagi. Itu ya gue mau bahas itu. Iya. Karena cuma 5 detik ya. Vine itu. 6 detik yang dibilangnya tapi aslinya 7 detik. Nah itu lebih panik lagi. Iya. Nah buat gue sweet spotnya 15 detik. Makanya kita jalani waktu itu Indofitgram gitu. Wah gila. Seru banget gak sih? Seru banget. Aduh seru banget maksudnya. Makanya kita udah panggil nih. Satu tim Indofitgramnya. Ayo masuk semua. Hei. 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 Jangan ada. Ada mantan bro. Jangan dong. Nanti kalau misal. Oh muncul-muncul gitu. Tapi gue inget. Karena gue ngikutin lo dah lama banget. Oke oke. Gue bahkan inget video lo yang masih jaman Indofitgram dulu. Yang mana. Gue suka banget main bom-bom kar. Gue suka banget main bom-bom kar. Uh. Gua benci banget main bom-bom kar. Aduh lu. Kayaknya-kayaknya duk. Iya iya iya. Gua benci banget main bom-bom kar. Gitu lah. Tapi itu keren. Karena dalam 15 detik. Lu udah bisa bikin setup dan punchline yang padet banget gitu. Itu setelahnya. Gitu loh. Kan gue nulis kan. Maksudnya writer juga. Jadi itu kadang setelahnya disana. Kayak oke. Cuma ada spot A, B dan C doang. 15 detik. Ya ini A nya apa, B nya apa, C nya apa. Udah gitu. Gitu. Dan dulu lu serutin apa sih upload kayak gitu apa lu planning? Tiap hari. Dulu tuh tiap hari. Jadi kayak stok. Stok dulu misalkan syutingnya. Waktu itu yang paling gue syuting di kampus gue. Kita ada kelas kosong. Semua yuk syuting nih dalam waktu istirahat ini. Tiga video, empat video. Udah. Bisa buat tiga hari video. Eh tiga. Empat hari kedepan. Iya kan sama Audion. Iya sama Audion. Aduh. Sama satu konten yang gue inget lagi. Apa? Yang acting. Ya lu, Marlo, sama Audion. Oh. Kamu sama Bang Bena ya. Gua lupa deh. Enggak. Pokoknya mereka-mereka terus deh. Kau gue sedih sembarang. Ya pokoknya itu deh. Itu lucu banget. Iya, iya, iya. Terus si Audion lu sering banget ngomong. Yailah. Gitu. 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 Gua tuh. Gua tuh kalo ngeliat lu kayak. Ya sama kayak bahasa lu geeking out sih. Karena emang gua. Dulu waktu kuliah gua nontonin kalian. Bisa gitu ya kehidupan ya. Berarti lu di saat kuliah waktu itu. Kuliah gua. Eh enggak. Gua sekolah. Gua sekolah. Gua lagi kuliah soalnya. Gua SMA. Iya SMA. Gua SMA. Gua tuh abis bikin konten Matt. Ngebahas soal. Gimana sih. Apa ngebahas soal udah berapa lama. Kalian yang udah nonton video gue gitu loh. Ada yang komentar bilangnya kayak. Bang gua tuh sampe. Waktu SMA. Itu ke toilet. Itu ngumpet-ngumpet di toilet. Waktu lagi kelas. Gua nontonin video lu. Buset. Segitunya ya. Se gitunya sih. Lucu banget sih ngeliat. Momen itu. Berarti. Itu menandakan seberapa tuanya Chandra Leo juga ya. Iya ya. Betul. Itu enggak salah. Saya tidak mongkirin. Saya sudah menjadi dewasa. Tapi gua senang bisa di media lagi. Karena. Kita bermain dengan mainan lagi. Karena. Kata legend di dunia review mainan. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Ya. Setuju. Setuju. Itu dia box kedua guys. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke box ketiga. Oke. Udah 2 box dan salah semua. Gagal. Aduh. 8 at least 1 sih. Ini apa teorinya. Kan tadi Lucky Seven. Iya. Iya bener. Lucky Seven salah. Terus. 8 Infinity. Kita ke. Number One dulu. Oh. Nomor 1. Nomor 1. Nah. Kalau Number One gue harus taruh Captain America. Hahaha. Kan gue bilang ini Captain America semua. Abis ini. Harus. Harus. Harus dapet. Dia please jangan yang terakhir dong. Karena Captain America adalah pemimpin. Dia nomor 1. Harusnya sih nomor 1. Orang yang masukinnya ya. Kayak. Hmm. Captain America kan pemimpin kan dia. Yang masukin boxnya. Kayaknya nomor 1 Captain America aja deh. Ini manifestasinya. Iya. Udah kayak komat kamit deh. Hahaha. Dan. Ketika lu manifest sedalam itu. Seyakin itu. Percayalah. Kalau. Yang lu pengen. Pasti. Gua belum liat. Pasti terwujudkan. Gila. Happy banget gua. Let's go. Anjir. Yang ini satu studio. Gila. Gila. Oke oke. Untung aja ya. Lu gak salah nebak pas tadi. Awal awal ya. Kalau lu gak nabek Captain America sedih gak sih. Gila. Gila. Dan nomor satu dong. Wah. Gila. Keren. Teori manifestasi tomat kamit guys. Bokil. Buktinya begitu. Buki. Let's go. Oh iya. Ini kalo. Gila. Gua tau sekarang. Tunggu siapa. Dua kali salah. Sekali bener. Oh gitu. Udah kayak. Algoritma. Keren banget lagi. Lihat nih. Buka dulu. Buka dulu. Buka dulu nih plastiknya. Plastiknya buka dulu. Blastiknya buka dulu. Berarti. Ini buat gue. Buat lu. Silahkan. Gila. Mainan pertama gue dari Mehdi. Langsung. Berarti kayaknya itu ya. Emang dibukin. Pas disini. Anjir keren banget. Sumpah. Keren abis. Lihat nih. Sumpah keren banget. Aduh aduh. Lalu gue pengen gabungin sama yang lain ya. Coba ya. Coba ya. Sama Iron Man coba misalnya. Iya kan. Coba ya. Satu. Dua. Wihdi. Civil War. Gokil. Ih keren banget bang. Atau sama. Ini sama. Spiderman. Tinggal bakinya aja sih. Tapi gue udah happy sih. Gila gak rasanya. Itu kenapa orang suka blind box. Karena orang suka beli satuan. Terus dia berharap. Gue pengen karakter ini. Dan semoga gue dapet karakter ini. Dan pas dapet rasanya gila kan. Iya. Rasanya. Apa. Euforianya sih. Euforia. Ketika lu mikir dapet ini. Dapet ini. Beneran dapet. Dah. Hebe banget. Hebe banget. Nah ini ada pertanyaannya. Silahkan dibuka. Semoga kalian tau soal MCU ya. Dari tadi belum soal MCU. Harusnya. Harusnya gitu nih. Atau gue bantifesting dulu. Oke. Berarti ini pertanyaan MCU. Ini udah pasti pertanyaan MCU. Pasti. Tim-tim dari Mehdi. Akan menanyakan hal tentang MCU nih. Disini ya. Udah pasti pertanyaan tentang. Apakah Chandra Leo resah dengan konten giveaway zaman sekarang. Hahaha. 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 Lucu banget. Lucu banget nih. Lucu banget. Eh. Itu gue nulis. Itu tulisan tangan gue. Iya coy. Ini ditulis. Tulisan tangan gue. Iya. Karena gue pernah. Liat. Lu bikin konten tebak Chandra Leo. Oh iya betul. Betul. Terus ada. Ada yang lebih terkenal. Apa? Tebak Nico. Aduh. Kesitu lagi bro. Eh bener dong. Iya bener. Karena dia gak diapus sama TikTok kan. Iya gak diapus. Punya lu malah diapus. Yang di delete-delete gitu. Nah. Karena eksperimen itu gue pengen tau. Resultnya apa. Dan apakah lu masih resah. Iya. Kalau sebenarnya sih. Gue. Satu sisi happy dengan eksperimen itu. Karena. Tadi gue mikir. Emang. Bener gak sih. Kalau konten giveaway itu. Bisa naik secepat itu. Di TikTok. Gitu loh. Karena kan gue gak pernah bikin di TikTok. Bener. Gitu. Satu sisi memang. Bukan gue gak banget. Bikin giveaway. Cuman gue udah stay waktu itu. Oh cobalah. Jadikan eksperimen. Akhirnya bikin. Pas gue bikin pun. Gue coba cari konsep. Yang masih bisa ada Chandra Leo nya. In a way. Gak cuman. Eh guys giveaway. Blablabla. Gue bikin. Ya ada shot shot nya lah dipikirkan. Lebih cinematic lah ya. Ya. Pengennya begitu. Pertama. Besoknya tuh. Rame banget. Likes nya tuh. Ampe. Bukan likes sih. Komentarnya justru. Bener. Karena kan emang kalau mau giveaway kan. Pasti yang gak saya komentar. Abis itu langsung. Eh. Apa namanya. Besoknya justru. Di takedown langsung. Karena dianggap fraud and scam. Dianggap fraud. Ya. Jadi. Oh yaudah. Baris itu. Gue tau. Ternyata. Begini ya. Gitu. Kayaknya. Gue coba beberapa kali lagi deh. Di TikTok. Di TikTok. Tapi berakhirnya di TikTok. Gak gue lanjutin lagi. Karena itu. Akunnya. Akun TikTok gue. Gue lanjutin di Instagram. Di Instagram gue lanjutin. Sampai kalau gak salah. Tebak Chandrayal yang ke. Tujuh. Pedelapan gitu. Banyak juga ya. Banyak. Karena. Karena. Waktu itu. Endgame gue adalah. Ini tuh at least sampai ke konsep. Jadi gue mau evolve konsepnya. Dari kasih. Kita ke eksperimen kedua. Duit udah. Kalau barang gimana. Gitu. Akhirnya. Tebak Chandrayal nya barang waktu itu. Barangnya apa? Waktu itu gue kasih. Nintendo Switch. Buset Nintendo Switch. Yang Mini. Yang Mini. Tetep aja Nintendo Switch. Ya. Coba waktu itu. Kasih itu. Ternyata. Sama juga. Gak lama setelah itu. Muncul lah. Tebak Rico. Gue. Sorry ya. Lucu banget namanya. Entah kenapa. Buat gue namanya lucu banget. Iya. Dan intonasinya. Kenapa bisa sesama itu. Itu dia sih. Mungkin gue bisa. Berbeda perspektif. Atau berbeda pendapat. Pas gue nonton itu. Ketika. Oh ini. Gayanya ada yang beda nih. Oh ini. Strukturnya ada yang beda nih. Oh ini. Yang diganti cuma Rico nya doang. Sampai font-font nya kuning juga. Gitu loh. Iya. Sampai. Catch phrase nya juga sama kan. Sama. Tempo lu ngomong gitu. Tempo lu ngomong. Tebak Chandralio. Kalau si Rico. Silahkan. Tebak Rico. Entah kenapa. Buat gue lucu banget. Tapi bukan karena. Bukan karena apa-apa. Lucu aja buat gue gitu. Iya. Tapi ya. Buat gue itu jadi. Sebuah ini juga sih. Pelajaran juga. Kayak. Oh. Berarti memang Givo itu memang cepat. Lantanya di sosial media. Kedua. Memang banyak orang. Mesti paham soal. Eee. Konsep. Meniru. Dan tidak meniru sih. Gitu. Karena kayaknya. Mereka mikirnya. Ini aman nih. Gitu loh. Menurut gue gini. Lu boleh. Lu boleh pakai. Apa namanya. Mengikuti konsep orang. Dengan beberapa rules. Pertama. Kalau misalkan begini. Selama si. Yang diikuti. Tidak bermasalah. Ya udah. Iya. Tapi ketika. Si. Yang diikuti. Sudah bermasalah kan ini. Harusnya sadar. Kalau oke. Gue. Stop deh. Gitu loh. Dan waktu itu kan gue sudah sempat. Udah speak up kan. Udah speak up. Cuman. Lucunya adalah gini. Gue disitu bikin video kayak gini. Oke. Kayaknya untuk tempat Chandra. Udah dulu. Karena. Akan ada yang lanjutin kok gitu. Terus dia bikin video replynya. Siap Bang Chandra. Saya akan lanjutin konsepnya ini. Aduh. Padahal itu kan sarkas ya. Sarkas. Tapi dia gak nangkep ini. Iya. Either way maksud gue. Dua-duanya kayak. Aneh ya. Maksudnya mungkin dia nangkepnya emang begitu. Ya. Dia nangkepnya begitu. Literal. Kedua. Masa sarkas gak nangkep gitu loh. Jadi kayak. Gitu lah. Iya iya iya. Akhirnya. Untuk sampai sekarang. Belum ada lagi gue konten giveaway. Oh. Gue shift idea giveaway gue ke konten ini. Bantuin orang bikin konten. Oh iya bener. Jadi. Gue ada. Serius namanya. Bukan serius ya. Lebih kayak. Konsep. Jembatan namanya. Iya. Gue ngejembatanin orang. Untuk bikin konten mereka. Gitu loh. Jadi kayak. Ada orang. Ada ibu. Dia DM gue kayak. Saya bikinin lagu buat anak saya. Boleh gak bikinin video clipnya. Oke ayo sini. Gue bikinin video clipnya. Ada orang yang mau. Asoka. Iya iya. Kayak orang mau bikin Asoka. Dia gak pede. Dia curhat. Dia gak pede. Si Catherine namanya. Dia gak pede. Terus pengen punya dapet encouragement lagi. Yaudah sini. Gue syuting gitu loh. Tapi lanjutin abis ini ya gitu. Iya iya. Kayaknya itu untuk sekarang yang gue. Bisa dibilang giveaway gue seperti itu. Oke. Gitu. Ketimbang. Langsung ngasih. Uang. Gitu. Berarti lu udah gak resah sekarang. Atau. Kan itu kan dulu kan karena keresahan lu. Iya karena keresahan. Lo bikin. Tebak. Tebak. Kalau sekarang kayaknya gue gak seseresah itu. Karena. Gak juga sih. Gak selalu pikir-pikir. Waktu itu kan. Waktu itu belum ramai Willy Salim kan. Weh. 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 Menurut gue kita sudah di fase dimana semua orang udah tau Willy Salim kayak gimana. Bener bener. Jadi kayaknya. Ya. Itu sih. Ya kayak Feri Irwani bilang lah. Menurut gue. Wil. Lu orangnya hebat punya power gunakan dengan baik dan bener. Gue setuju. Bukan mau nge-hate ya. There's no hate. Di end this video. Lebih pakai power loop to do the right thing aja gitu. Itu poin yang sama ketika gue parodiin dia. Iya. Itu bukan based on hate. Iya iya iya. Ya emang gue suka parodi. Orang gue pernah parodi. Fran Sanjaya. Gadgetin. Fadil Jaidi. Terus siapa lagi ya. Siapa lagi ya. Matt Dicks. Iya iya iya. Emang gue punya masalah sama dia. Enggak. Tapi ya. Ya itu namanya juga content comedy kan. Yes. Impersonation kan juga form comedy kan sebenernya. Iya betul betul. Setuju gue. Setuju gue. Aduh kali itu gue didoxing sama fansnya ngeri banget. Yang ini yang Willy Salim. Yang Willy Salim. Oh. Tapi ini bukan karena gue benci dia. Iya iya. Tapi karena ya itu emang impersonate aja gitu. Iya iya iya. Ya itu jadi konsekuensi juga sih. Padahal maksud kita. Bercanda. Ngeparodi. Tapi orang sini kayak. Keluar rumah gitu loh. Keluar rumah. Balik lagi gak semua orang nangkep sarkas juga kan. Riko. Dilanjutin tuh. Oke emang. Siap gue lanjutin tebak Riko. Ini tebak gue ya. Yes. Yes. Oke. Sekarang kita masuk ke box keempat. Box keempat ya. Bener ya? Satu dua. Iya. Box keempat. Oke. Ini gue sih kayaknya gak seteori tadi. Karena gue yakin ini salah. Karena kan dua dua satu. Oh. Lu biakini algoritma itu. Jadi. Lu gak mau coba ini. Baki nih sebelahnya gitu. Enggak ya. Maksudnya bisa begitu juga sih. Yaudah. Yang setelah ini gue gak yakin. Yang ini kita coba konsep itu ya. Coba ya. Ini. Wah kalau itu bener. Semuanya ketebak sama. Iya. Wah rugi dong. Iya bener. Ini harusnya Baki. Kalau melihat. Pattern. Pattern dari si Iron Man dan juga ini. Bisa jadi banget lagi. Ini yang keempat. Dan gue pilih nomor dua. Dan make sense banget dong. Kalau misalkan. Bakinya nomor dua dari Captain America gitu loh. Karena kan sidekicknya. Wah. Nah. Jadi. Baiknya sih kita seperti kayak tadi. Manifest. Ini adalah Baki. Karena Baki adalah nomor duanya Captain America. Gua belum lihat. Gua belum buka. Oh shoot. Ada kartunya. Kartunya udah keluar. Dan pasti. Ya ampun kan. Bener kan. Iya. Berarti gak selalu sanding-sandingan. Gak selalu kiri kanan. Damn. Iya. Ini berarti bener. Kayaknya teori gua yang terakhir tuh masih bener. 2-1. Bener. Ini salah lagi. Vision guys. Iya. Tapi bagus banget. Tapi keren banget build qualitynya loh. Sumpah reflektif banget. Iya. Gokil. Dan beda-beda ini kayak tadi Iron Man agak sedikit. Beda-beda. Ini. Ini kayak lebih ngedose gitu ya. Iya, iya. Oh ini jangan loh. Sorry, sorry bang. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sedih gua. Gua tuh akhirnya merasakan gitu loh. Iya kan? Iya, sayang. Jadi sayang gitu. Tapi siapa udah pernah akan pas leban gua kunci. Biar gak diapapain. Oke. Ada pertanyaannya nih kalau. Langsung ya. Ini gua buang gini gak apa-apa ya. Langsung ya. Nih. Gua bantuin. Iya, iya. Oke. Pertanyaannya adalah. MCU gak sih harusnya kali ini? Harusnya sih MCU gak sih ini? Apakah centrodok membuat rewind Indonesia 2024? Demi apapun sih. Dox. Gila gak ada MCU-MCU-nya. Mainannya udah Marvel. Dari tadi baju udah Marvel lagi kan. Aneh sumpah. Berarti ini sisanya MCU semua. Iya harusnya ini ya. Pengennya sih pribadi ya. Tapi gua udah state kan bukan gua yang direct. Pengennya gua produserin aja gitu. Karena tahun 2023 harusnya bukan gua yang direct. Tapi berakhir temen atau sahabat gua yang harusnya ngedirect. Temennya meninggal. Temen gua juga. Siya. Iya bang Siya. Yang meninggal akhirnya gua harus takeover lagi. Oh tadinya tuh bahkan lu gak ini ya? Gak. Gak direct. Cuman produser doang. Harusnya tuh Cia dan juga si Adi. Adi Victoria berdua. Apakah itu alesannya sehingga syutingnya lebih ngaret? Karena biasanya kan udah karyang akhir tahun kan? Plannya kan akhir tahun. Atau awal Desember syutingnya. Ya. Plannya akhir tahunnya itu satu juga. Jadi mundur ke Januari. Gitu ya. Doakan saja yang terbaik. Kalau emang terbaiknya ada. Ada. Terbaiknya belum ada ya belum ada. Ya kita lihat nantilah gitu. Tapi kalau pertanyaan pribadi. Gua pribadi pengen. Pengennya. Pengen tetep ada. Maksudnya riwayannya tetep ada. Tapi gua gak nyentuh directing lagi. Gitu. Oke itu dia box keempat. Vision dan gagal. Kita makan ke boxnya. Harusnya bener dong. Ini kayaknya gua udah gak berdua emang mainannya. Gua berdua emang pertanyaannya. Ini harus MCU lah. Ayolah. Gak 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 gak. Oke. Melihat teori gua tadi. Ini pasti tebakan gua. Salah masih salah. Oh gitu. Tebakan yang berikutnya baru bener. Ini Vision. Berarti kode Vision udah. Wanda. Ini udah. Masih ada ini bang. Masih ada Thor. Loki. Wanda. Terus baki. Oke. Oke. Gua akan ke Thor dulu sekarang. Kenapa? Karena setelah ini baru baki. Oh gitu. Oh iya. Ya udah. Oke. Langsung aja. Kalau ini isinya baki gimana? Lu gak bisa mau pulang? Iya. Iya gak sih? Apa lu mau baki baki baki? Ya tinggal matiin kamera kita ngobrol. Untuk negosiasi. Ya. Ntar kita tuker gitu ya. Nama yang gua suka apa nih. Ya iya. Terus apa ini tadi? Thor. Thor ya. Gua gak yang se hopeful itu. Biasanya gitu tuh. Teori ikhlas. Aduh. Iya kan? Masih teori ikhlas sih. Kartunya juga keren sih dia. Teori ikhlas. Teori ikhlas. Seru banget dah. Padahal gak niat gua. Teori ikhlas. Tercat meronta-ronta ya? Iya coy. Aduh. Ikhlas ya. Ikhlas lah dalam kehidupan. Sehingga anda akan mendapatkan yang anda impikan. Yes. Betul. Ya. Betul-betul harus gitu. Gua emang harus ikhlas. Nah. Sandingannya si Loki. Sandingannya si Loki. Ini gua buka ya? Ya buk aja. Gua mau pasangnya coba. Gokil. Yang enaknya tuh di sini guys. Yang enaknya. Iya ya. Udah kayak ini jir. Jepitan. Jepitan apa ya? Tempelan kulkas. Bisa nempel. Oke. Oke. Ini konsep yang menarik di Popmart sih. Karena ini pertama kalinya si Popmart ngeluarin konsep foto frame kayak gini. Biasanya udah cuma mainan gitu. Satu doang ya. Gak bisa disatuin ya. Ini konsep baru dari mereka. Bahkan ada aksesoris ada gini. Iya. Lu tempel aja pas. Ini tuh aksesoris bisa ganti atau? Enggak. Khusus buat dia. Khusus buat dia. Jadi ada petir, ada Mjolnirnya juga yang kata powerat namanya Jonathan. Itu lucu banget. Lucu. Itu real gak sih? Apa? Itu real pertanyaan? Apa? Pertanyaannya real lah. Tapi kan itu sangat powerat banget untuk menanyakan kayak gitu. Iya lucu banget kan. Kan intinya ditanya. Tau gak nama palunya Thor. Palunya Thor. Kan kompilasi kan. Kompilasi siapa dulu bilang Mjolnir. Mjolnir salah. Banyak yang salah juga. Istiqirasi powerat. Jonathan. Oke. Ini masih ada pertanyaannya di dalem. Semoga kali ini MCU. Gue gak tau deh. Bisa tau. Gue tadi udah ngitung ya. 50-50 kan. MCU ada 50%. Oke. Langsung aja. Langsung aja ya. Ini pertanyaan lu nih. Sebut satu film MCU. Yeay. Yeay. MCU sih MCU. Coba pertanyaannya bahaya banget ya bro. Ya enggak lah. Sebut satu film MCU paling overrated. Karena gue punya jawaban juga. Dan satu sebut film MCU paling underrated. Ntar kita sharing jawaban. Gue akan sharing jawaban gue. Tapi lu dulu. Overrated dulu ya. Overrated dulu. Overrated. Aduh. Overrated ya. Overrated buat gue. Film MCU. Itu adalah. Gue juga mikir nih. Apa yang overrated. Ini tuh laku banget. Ini tuh menyentuh 1 billion dollar. Box office nya. Captain Marvel. Really? Iya. Captain Marvel tuh rame banget coy. Emang itu overrated? Tapi buat gue sih. Oh rame nya. Oh karena rame banget. Karena rame banget. Karena rame banget. Karena mungkin di saat itu. Fasenya superhero lead perempuan pertama. Oke. Di MCU. Ya bener. Emang udah ada Black Widow dan lain-lain. Tapi yang jadi lead pertama kali itu Captain Marvel. Dan itu eranya setelah Wonder Woman banget. Jadi kayaknya. Jadi makin hype lah gitu loh. Jaman-jaman ini bang. Woman empowerment. Iya. Jadi kayaknya. Buat gue secara film sih. Ada flow nya. Cuman. Laku banget. Jadi kayaknya overrated. Iya. Soalnya sebenernya kayak. It's just a basic superhero movie aja gak sih. Iya. Origin story nya aja gitu. Iya kan. Tapi Brilharsen nya aslinya cakep sih. Wah iyal dong. Anda kan. Sampe bikin lagu ya. Iya. Aduh. Udah berapa kali ketemu Brilharsen? Dua kali. Dua kali. Gokil. Iya iya. Cakep cakep. Iya lah cakep. Kalau nggak jadi Captain Marvel. Iya. Isunya kan begitu bro saat itu. Tapi entah kenapa ya. Isunya. Gua punya dreamcast. Oh dreamcast buat? Buat Captain Marvel. Oke menarik. Menarik ya. Siapa? Gua juga ada. Charles Teron. Uff tapi Charles Teron. Mungkin ketuaan. Tapi dia leader. Tapi leader gitu loh. Kata Marona leader. Iya sih muka. Dan at that time belum setua itu banget gitu loh. Iya iya. Kalau misal lu konekin dengan dia di komik. Dia emang leader banget kan. Bayangin rambut Charles Teron kayak pendek terus agak mohak. Anjir keren banget. Iya iya iya. Apalagi dia. Oh bener juga. Dia tuh pernah shooting film Mad Max jadi Furiosa agak botak. Ini botak. Keren kan? Kayaknya kalau ada itunya. Bukan botak ya maksudnya kayak rambutnya pendek gitu. Keren juga. Tapi untungnya dia masih masuk MCU. Iya. Di Dr. Strange. Iya iya iya. Masih. Kalau lu siapa Dreamcast nya? Dreamcast gua untuk Captain Marvel. Itu tadinya yang jadi ini. Yang sekarang jadi Sue Storm di Fantastic Four yang sekarang. Oh Vanessa Kirby. Vanessa Kirby. Wah itu cakep banget. Itu soalnya sempet jadi rumor juga. Iya iya iya. Itu kalau matanya bagus banget. Iya cakep banget sih. Wah cakep banget. Gila. Apalagi saat itu dia masih lebih prime lagi ya. Bener. Ya kayaknya. Wah tapi untungnya dia jadi Sue Storm di. Bagus. Itu juga gua suka sih dia jadi Sue Storm sih. Iya iya iya. Oke sekarang. Kita ada yang overrated. Lu overrated lu apa? Oh overrated. Nih ini baru. Karena si Deadpool kan baru masuk MCU. Oke. Gua ngerasa Deadpool 2 overrated. Deadpool 2? Iya. Banyak yang bilang film Deadpool terbaik Deadpool 2. Ga tau lu setuju atau engga. Gua ga setuju. Juga. Tapi ada banyak yang bilang. Karena pada saat itu. Waktu keluar dari studio gua abis nonton Deadpool 3. Iya iya. Banyak yang bilang ah bagusan Deadpool 2. Bagusan Deadpool 2 gitu. Oh iya. Gua sama sekali ga setuju. Tau ga kenapa? Iya iya. Karena secara penulisan. Sama persis kayak Deadpool 1. Oke. Iya ga sih. Tapi Deadpool 1. Which is maksudnya penulisan Deadpool 1 kan bagus. Bagus banget. Tapi ini repetisi aja gitu. Iya repetisi. Dengan V-lane yang beda. Dengan sidekick yang beda. Oke. Udah itu aja. Iya iya iya. Bahkan soundtracknya sama. Yang X gone give it to you. Iya 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 iya. Itu sama semua. Ya kayaknya mereka cari aman sih. Mungkin ya. Maksudnya kayak untuk Deadpool 2. Kita cari formula yang udah berhasil di sebelumnya. Kita tweak dikit aja kali ya. Bener. Bener bener bener. Tapi yang bener dikata lo jadinya. Buat gua repetitif. Gua kayak nonton. Gua bahkan tidur di bioskop. Oh iya. Bayangin nonton Deadpool tidur kan ga make sense ya. Kan dulu. Padet banget. Komedi dan actionnya kan. Tidur. Tapi gua tidur. Kayaknya gua udah nonton dari film ini. Paham ga sih? Iya iya iya. Karena Deadpool 1 sama kayak begini. Formula nya. Dia kan flashback juga kan. Iya iya. Sama. Dia awalnya kan kayak depresi. Yes. Meledakan diri sampe palanya copot. Iya 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 iya. Terus abis itu baru flashback. Lu harus tau kenapa gua kayak begini. Dia flashback. Sama persis kayak Deadpool 1 lah. Kompanya pilih ya juga sih. Iya kan. Tapi gua ingat waktu itu gua juga ketawa ketawa sih. Karena mungkin humor nya lebih. Lebih di. Digodok. Digodok ya. Kayaknya gua di saat itu. Gua kalo nonton film fokusnya kebanyakan. Jadi ada. Nih. Wah ini shotnya dari kanan kiri kanan kiri gimana nih ya. Lalu lu lebih ke ini ya. Kayaknya ngedaja story nya tuh. Gak keburu. Over thinking nya lu lebih ke produksi nya gimana gitu ya. Iya iya. Iya gitu sih. Jadi gua lebih. Lebih kesitu. Di saat Deadpool 2. Gitu. Tapi kalo pas ngomong sekarang. Repetitif. Gua selalu nonton lagi soal waktu itu di pesawat. Waktu itu lagi on the way kemana. Ya juga. Bentar juga. Iya ga sih. Gua nonton barengan waktu itu. Tapi yang gua nonton di pesawat Deadpool 2. Tidur. Jadi kayaknya. Buat gua Deadpool 2. Oke. Sekarang yang. Underrated. Underrated. Udah pasti. Gua udah ada. Gua udah ada. Karena ini. Tidak menyentuh. One Billion Box Office. Dan ini superhero. Kesayangan gue. Jadi film underrated. Captain America. Winter Soldier. Iya lagi. Ah gua kalo disuruh video juga itu lagi. Aduh. Bener bener bener. Bagus banget. Itu adalah film. Yang nge-define Captain America jadi action hero. Bener. Dia ada superhero kan. Bener. Yes kan. Tapi di film itu dia jadi kayak. Udah ini action-action hero banget nih. Bagus banget sih. Karena dari segi. Di comparing yang pertama. Captain America pertama ya. Fighting scene nya tuh bener-bener terkoreografi dengan beneran. Kita liat. Tonjokan ketemu-tonjokan. Bener. Tendangan ketemu-tendangan. Adakah yang di lift. Wah gila itu. Wah itu keren banget. Maksudnya gue kayak. Ini lu. Maksudnya dari awal ide itu muncul aja. Gimana ya. Kalo Captain America kita. Bapak. Taruh di satu lift aja gitu loh. Dan dikruming rame-rame. Bisa keluar gak. Jadi. Dad 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 dad. Koreografinya. Wah. Keren keren. Jadi. Captain America Winter Soldier. Jawaban gue sama lagi. Oh iya. Beneran. Jawaban gue sama. Karena. Gue ngerasa film itu. Gak. Gak. Leaving the hype gitu. Kayak. Ya udah gitu aja kayak. Ya udah lah Captain America doang. Padahal. Kalo ditonton bagus banget. Bagus banget. Bagus banget. Dan kalo lu perhatiin. Banyak koreografi dia nendang. Iya. Karena Captain America sebelumnya jarang. Jarang pake kaki gitu. Jarang pake kaki. Betul betul betul. Aduh. Dan dia itu. Disitu. Si. Chris Evans juga suka. Dengan film itu. Karena. Itu adalah film yang dia. All out. Maksudnya. Dia. Dia main koreografi dan segala macamnya. All out. Ketimbang yang pertama. Dan setelahnya. Civil War dia udah dikurangin screen time nya. Gara-gara bagi sama Iron Man. Bener. Dia di End Game dan ini udah. Udah dikurangin. Pokoknya udah dikurangin lah. Jadi bener-bener dia. All out gitu ya. Sebagai seorang aktor itu di. Winter Soldier. Oke ini box ke lima ini. Lima. Berarti. Ini harusnya bener. Sekarang ya. Ini box ke. Eh enggak. Tapi teori udah salah. Tadi kalau ikhlas juga bener. Dan sekarang gue mencari baki. Ini baki nih. Dan antara tiga ini. Satu banding tiga. Satu banding tiga baki adalah. Ini. Aduh. Eh. Padahal yang ini. Padahal yang ini loh. Kok gitu sih. Kalau bisa tebak sih. Tiba-tiba senayang. Ntar dulu dong bro. Tapi kalau ini bener gimana. Lo yakin gak mau tukar. Hahaha. Jangan digituin. Gue lagi mau manifest soalnya. Jadi gagal nih. Tapi itu tantangan. Manifest gue berhasil apangkat. Jadi gue yang jawab. Tidak Matt. Ini adalah Bucky. Itu harus yakin. Kan itu challenge dari gue. Bucky adalah. Walaupun kita tau sama-sama. Ini disini sebenernya. Hahaha. Jangan dibetar lagi. Bucky akan bertemu dengan Captain Americanya. Di sini. Kalau bener lu saya happy apa ya. Saat ini juga. Karena. Gimana reaksinya ya. Pasti bersama. Pasti gak akan ketemu. Eventually mereka akan bersatu. Untuk menjadi satu frame. Dan. Aduh. Ini jelas-jelas adalah Bucky. Bukannya itu. Bukan ini. Ini jelas-jelas adalah Bucky. Apa yang lo ngomongin Matt. Pasti salah. Karena ini. Adalah. Loki. Beda. Ini doang. Loknya doang. Harusnya Bucky. Jadi jadi Loki. Bucky jadi nama Loki. Coba. Aduh. Eh gila. Saatnya gabungin. Iya coy. Tapi. Bisa digabungin guys. Ini keren juga bro. Bisa digabungin guys. Untung bukan buat Bang Chandra. Ih gila. Keren banget gak. Keren banget ya. Iya. Gila bro. Popmart. Cerdas banget kan. Lihat barengan tadi. Gukil kan. Gukil kan. Gukil kan. Lo harus dapet Bucky sih. Iya. Itu dia nih. Iya. Oke. Pertanyaannya. Ada di sini. Iya gak sih harusnya. Iya ada. MCU lagi. Oke. Oke MCU lagi. Bener gak sih MCU lagi gak? Ya. Ini MCU. Jadi kalau bukan lo atau Aulion. Siapa yang percaya berpegang riway selanjutnya. Kalau bukan Bang Chandra atau Aulion atau Sian Nicolai siapa? Oke ini gue langsung jawab cepet aja. Tapi udah dijawab tadi ya. Sebenernya ya. Apa? Itu yang lo mau. Eh udah dijawab apa sih? Kan gue. Bukan ini kan. Justru director. Berikutnya siapa? Ya bener bang. Generasi selanjutnya Bang. Ya gue justru. Dari tahun 2022 sebenernya udah pengen ada. Yuk. Siapa lagi yuk siapa lagi. Tapi kayaknya. Masih menunggu nih. Maksudnya gue pun udah declare juga. Siapa? Yuk silahkan. Tahun 2023 juga udah. Makanya gue juga. Sudah harusnya tidak megang lagi. Tahun ini pengen banget. Kalau temen-temen. Ini gue udah buka nih. Sekalian aja ya. Temen-temen. Kalau kalian tertarik. Yuk kita ngobrol. Gitu loh. Untuk menjadi. Director. Rewind. Mudah-mudahan kita. Bertemu. Apa namanya. Calon nih. Calon director lagi. Jadi. Jadi tetep gue. Naungin sebagai producer. Ya karena biar. Biar sekarang tetep bisa. Gede gitu loh. Biar ada. Apa namanya. Kualitas yang terjaga. Tapi. Boleh. Yuk. Siapapun. Yang mau. Atau tertarik. Ngobrol aja dulu. Karena gue sempet. Gue sempet nanya-nanya soalnya. Ada yang udah. Gue gak bisa lu ngomong siapa. Karena dia bilang kayak. Bang jangan kasih tau ya. Intinya dia udah mau. Oh. Udah ada yang punya interest. Jadi gue nanya. Udah ada yang mau. Udah ada interest. Dia bilang. Bang. Tapi tahun ini sayang banget. Gak tepat waktu. Gue ada plan gitu loh. Dan dia udah mau banget. Tapi ini generasi baru. Generasi baru. Generasi baru. Dan buat gue cocok banget. Jadi. Ya udah. Kita lihat. Gitu. Karena mau gak mau harus. Regenerasi kan. Harus. Saya udah umur. Ini kalo yang keren tau gak apa yang terakhir Bucky sih. Jadi. Jadi gue manifestnya yang kedua setelah ini Bucky. Totonya secret. Aduh. Totonya secret. Iya. Potensinya tiga ya. Tapi secret sangat amat. Jarang. Jarang. Karena itu warganya mahal kalo keluar. Oke. Sisanya adalah. Ehm. Muanda sama Bucky. Nah. Bucky terus lah debaknya. Kalo salah lu nangis. Iya gak sih. Iya sih. Bener juga sih. Eh buat ini. Kan gue bilang. Bucky disitu. Bener gue. Enggak. Enggak. Gue mau ambil pilihan lu. Gue mau ambil yang ini. Gila. Batu banget. Gila nih orang. Batu banget ya. Lu itu tebakan. Tebakan Matt. Yang lu lakukan tuh tebakan. Ya ampun nih. Oke. Ketika gue bilang. Dia berbisik. Ketika gue bilang. Captain America yang ketemu Bucky. Oleh gue. Itu akan terjadi. Matt. Manifest gue tuh sebenarnya untuk Bucky udah lebih dulu dari Captain America. Ini tuh udah pasti lebih dulu. Ketimbang yang. Ehm. Apa namanya. Yang sebelum-sebelumnya. Ya. Lu ketawa-tawa. Ini tuh Bucky. Ya. Gua kasih tau aja. Wanda itu. Wanda yang gue bilang. Gua bilang apa. Ha. Gua bisa. Dia berbisik banget. Hah. Apa-apaan sumpah. Wanda. Apa-apaan sumpah. Gua. Gua gak. Gua gak sejauh. Duh. Lu udah ngintip pas ini. Demi Allah enggak. Iya. Tapi gimana caranya. Gak asal aja. Gua tuh udah puluhan kali unboxing blind box. Tau gua patternnya kayak. Ah ini. Gak asal aja sih. Gak asal aja sih. Tapi lucu banget dah. Lucu banget pilihan lu. Dan gua gak jadi coba. Gila. Eh tapi lu jadi dapet. Lu jadi dapet baki. Oh iya bisa pilih jadi dapet. Oh. Iya kan. Gua ngomongin tebak Thor dong ini. Begu banget sih kalau gitu. Begu banget bro. Tapi ya ini keren lah tetapnya. Wanda. Wanda. Satuin sama ini dulu bro. Ini nih. Satunya dulu nih bro. Astaga cakep banget. Sumpah cantik banget. Liat tuh. Cocok banget. Iya. Cakep banget ya. Gila Cak. Bagus banget. Wanda Vision vibes abis. Liat tuh. Iya iya. Gua suka banget sama ininya. Apa. Ini nih. Teksturnya si Vision nih. Sama ini bang. Ada. Apa namanya. Infinity Stone. Iya iya. Mind Stone. Mind Stone kah? Mind Stone iya. Mind Stone iya bener. Iya Mind Stone iya. Keren banget sih. Iya iya. Oh ini wanda yang terbaru nih. Iya wanda. Wanda. Ini wanda vision. Wanda vision yang terakhir kan dia udah jadi. Bukan Doctor Strange. Karena Doctor Strange dia long sleeve gitu kan. Ada long sleeve iya. Ini kayak pake semacam. Apa ya ini sebutnya. Mindset kali ya. Atau ya sleeve potong gitu. Crop top. Eh. Ini dulu anda. Oh iya. Napsu banget sama Bucky. Napsu banget sama Bucky. Oh ini. Oh itu bertanya. Oh wow. Ini bener sekali. MCU nih. Beneran gak? Beneran. Iya beneran. Beneran. Apa pengalaman paling menyenangkan gue bertemu cast Marvel? Iya. Karena Bang Chandra adalah orang yang sering banget dulu ya. Interview cast Marvel. Dan gua suka banget konsepnya. Karena beda sama interview lain. Biasanya. Biasanya entah kenapa lu bikin moodnya lebih bagus. Karena mereka udah interview banyak orang ya. Iya. Pasti bosen dong. Ada yang moodnya udah drop. Kadang Bang Chandra tuh bisa lift up the mood gitu loh. Gua pernah cerita ini ke lu di. Gua pernah cerita komedi di Singapura. Jadi ada satu pertanyaan template gue. Hmm. Ada satu pertanyaan template gue. Yang selalu gua tanya ke cast-cast Marvel. Dengan idea memang itu yang. Di approve juga. Oleh si. Apa namanya. Di sini juga Marvel. Jadi pertanyaannya adalah. Who's in charge of fun. Yes. In the set of. Film tersebut gitu loh. Nah gua belajar itu tuh dari. Gua research soalnya. Iya. Ada satu interviewer. Kalau saya dari UK. Dia pertanyaannya itu. Dia nanya itu terus. Cuman gua pas. Dia tanya itu ke salah satu cast-nya. Jawabannya jadi. Beda. Ngebuat moodnya jadi enak. Buat gua kayak. Ini kayaknya boleh nih. Gua kutip untuk gua tanya gitu loh. Berakhirnya. Setiap kali gua tanya itu. Reaksinya selalu. Refreshing buat mereka. Benar. Kayaknya sih make sense. Karena semua pertanyaan. Interviewer pasti sama. Iya kan. Sama semua. Dan gini. Nih. Mereka kan selalu ada junket. Dimana. Ketemu dengan negara Asia. Seperti apa macem kan. Dan. Pasti perannya sama semua. Ehm. Dan. Itu keliatan juga tuh. Di. 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 Between text. Sebelum. Camera on tuh kayak. Udah begini nih. Udah begini. Oke. Dia ada yang. Ada yang reserve energi dulu. Baru pas udah mau take kayak. Oke gitu. Gua ngeliat itu. Langsung switch gitu ya. Gua bener-bener ngeliat. Cash. Itu seperti itu. Di saat itu. Gua langsung. Oke. Ehm. Gua sempat ada di momen. Bertanya. Pertanyaan itu tuh harusnya keempat. Tapi gua sih jadi duluan. Oh. Gitu. Karena gua ngeliat. Ininya kayaknya dia. Udah mulai. Udah mulai. Kayak ngantuk. Atau cape gitu. Kayaknya gua coba. Jolt dengan pertanyaan ini deh. Gua tanya. Kira-kira. Gua sih. Jadi mikir. Dia jadi mikir. Waktu syutingnya siapa ya. Syuting tuh. Oh si ini nih. Si ini. Si itu. Dia jadi mikir kenangan. Menyenangkan apa pas syuting kan. Iya. Karena mereka tuh pasti saw punya beban. Aduh gua masih deskripsi karakter gua. Yang bagus buat media nih. Gitu loh. Jadi kayaknya tuh emang agak. Ada approach personal dikit ya. Kayak. Itu sih. Kalo ditanya. Pertanyaan ini balik. Pengalaman yang paling menyenangkan. Jujur aja. Ehm. Lupita Nyong'o. Wah. Itu udah jadi bahasa kantor kita tau gak. Oh ya. Kita kalo lupa. Ngomongnya. Ah iya aku Lupita Nyong'o. Jadi kayak bahasa. Hahaha. Aduh. Bahasa sendiri. Bahasa sendiri. Aduh aku Lupita. Aduh Lupita. Iya iya iya. Cewek gua sering banget ngomongin. Sering kamu liat gak ini kunci mobil. Aku Lupita Nyong'o. Hahaha. Iya. Lupita Nyong'o sih. Bener-bener. Ehm. Kayaknya. Dia. Di saat itu. Gua gak tau apa mungkin. Memang. Gua liat beberapa interviewnya. Agak sedikit berbeda. Dia waktu itu sangat-sangat excited. Waktu di Korea. Waktu itu berinterview. Akhirnya. Gue. Nanya. Waktu yang dia di Indonesia itu. Dijawab. Jadi gini. Setiap kali gua nanya. Pertanyaan. Di dalam. Media jangka seperti ini. Gak semua pertanyaan. Gua tanya. Gitu loh. Pasti gua selesai dengan pertanyaan biasa. Kedua biasa. Ketiga baru yang. Iseng-iseng. Kayak Wensel Sofan. Keempat kelima tuh. Yang. Udah mulai jauh banget. Udah nanya yang aneh-aneh lah. Gitu loh. Gua tanya Tom Holland Pantun waktu itu. Aduh itu juga. Gua apal. Iya. Mau coba gak? Aduh. Aduh. Bentar bentar. Gua. Gua apal guys. Coba coba. Pagi-pagi makan oncom. Cakep. Ayo nonton Spiderman Far From Home. Iya. Ayo nonton. Aval kan. Aval. Gua mduaan sama dia. Suka tak tahu kan kita sendirin. Iya. Dia salah. Baru dikoreksi. Aduh. Tapi itu juga. Keren sih. Idenya. Lu ngajak pantun. Karena jadinya. Lu bisa nyelipin budaya kita juga kan. Iya. Gua soalnya. Gitu. Soalnya. Pertanyaan tuh template. Jadi. Dua ada pertanyaan biasa. Interviewer. Tiga empat pertanyaan iseng. Kayak Wosher Rofar. Kelima tuh. Kalau bisa ada Indonesianya gimana? Akhirnya itu selalu masuk Nah, in order untuk reach pertanyaan kelima itu tuh gak bisa langsung Karena dari si penyelenggaranya Acara selalu bilang wanti-wanti Pertanyaannya Yang biasa dulu aja ya Jangan yang terlalu macam-macam dulu ya Karena memang aneh sih Kayak datang-datang langsung kayak Hei, pantun yuk Kagetin Sekarang kita masuk ke box terakhir Ya, ini mah udah pasti Udah pasti, udah pasti Udah gak usah lama-lama Jadi, tapi potensinya Sangat-sangat minim Untuk Secret kan Iron Patriot Jadi ibarat kayak masih ada chance Ini bisa aja Iron Patriot Tapi kan minim banget Jadi gak mungkin Dan gue udah puluhan kali Gue baru dapet Secret tuh kayak cuma dua kali Gue dari 40 video cuma dapet dua Wah gila, dua banding berapa Karena ada tulisannya dia Berapa banding berapa Oke, ini udah fix Bucky Bucky ya Berarti Bucky akan bertemu dengan Captain America Dan sudah pasti Saya bak Bucky kah? Bucky! Bucky! Hei! 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 Walaupun ini ya Walaupun imut tapi masih mirip Bucky ya Iya, ini Bucky nya Infinity War nih Ih, gila Yang tangannya udah dari ini Dari Vibranium Wah kan, iya ada dari Vibranium Goks, goks Permisi ya Kasih liat dong, kasih liat dong Penggabungannya Ini dia penggabungannya Wah, gila Dynamic Duo I can do this all day Wah, ini Ini bang channel ini Vicky Naki nih berarti Ini Hahaha Iya, bentar Tau aja dulu Iya, iya Wah, pas banget Berarti emang Man to be untuk ini ya Gua dan ini Harta Amerika ya Terima kasih lu episode ini Goky, dapet dua Gens Berarti ada pertanyaan terakhir Yang bisa dibaca dan jawab Tuh, tuh, tuh Jangan sampai hilang Iya, bener, bener Takut ke mix and match ya Iya, iya Ini udah Sini Oke Pertanyaan Oh, disini Disini ya Iya, udah Udah gak penting Kayaknya yang penting dapet mainan Iya, sumpah Ini kayaknya podcast paling happy gue dah Tapi seru kan Podcast kayak gini kan Podcast tuh pasti jawab Harus jawab yang berat Iya, enggak lah Disini inocard semua bro Lu pikir konsep begini, gimana ceritanya sih Gua tadinya Gua inspired by ini Lu tau gak sih yang di luar negeri Yang Google search buat nama lu Ntar Tau what Channel radio apa Channel radio apa gitu World interview World interview Google Yes Terus gua kepikiran Gimana cara gua gabungin podcast Dan juga mainan Konsepnya mirip-mirip kayak gitu Oh Akhirnya, oh Oke Gila Genius, genius Wah, terima kasih lu Iya, iya Maksudnya gua kira Ini ada Gue makasih banget dipuji kayak gitu Gak ada yang muji soalnya Karena beneran gua juga bangga banget Tapi Gua tau Kalau udah menulis-benukan ini tuh Serba dan ini Genius Coba gua sih Wah, terima kasih W Chandra in the chat W W Chandra in the chat Kepikiran aja Ini tuh, tau gak Kayak gini tau gak Gua ngeliatnya kayak gimana Gue ngeliat lu Kalau menemukan ide kayak gini Walaupun gua gak ke Mainan seperti ini Kayak Meri dapet aja gitu Gitu rasanya Orang-orang kreatif tuh gitu Lu tau gak Pas episode pertama mau tayang Gua sampe bilang ke tim gua Ke cewek gua Ini semoga ya Sebelum gua upload Gak ada yang kepikiran kayak gini Iya, iya, iya Karena ini beneran Di dunia bahkan Gak ada yang kayak begini Gua selalu pengen bikin podcast Karena itu satu-satunya Bukan satu-satunya Salah satu cara Buat gua numpahin ide gua Buah pikiran gua Personality gua Cuma di podcast Karena disini kita kan gak acting Iya, apa adanya Ini real conversation gitu Eh, bentar lu Gua acting gak ya? Oh, iya Gak, 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 gak Gak, gak, gak Lanjut, lanjut Ya, anjir Udah kayak The Boys nih Eh, terlalu Ini episode berapa? Episode ketiga Tadi keempat Rico udah bikin nanti Oh, iya Rico dengan top ma Siap-siap bro Siap-siap Makanya ya Nanti yang di cancel punya lu nih Oh, iya Ntar di take down ya Iya Fraud and scam lagi Karena ini kayak judi lagi Ntar orang-orang bilang Rik, jangan ya Rik ya Tolong Rik Oke, W Medi buat ide-nya W Medi dong Udah, udah di stamp Stamp nih Ini ide dia ya Stamp ide Medi Gua daftarin lama-lama ke Haki Iya, daftarin ke Haki Takut banget gua diambil Oke, nih Waduh Apa? MCU Belum lama ini RDJ balik ke MCU Dan jadi dokter dong Lu setuju apa gak? Gue jadi gini guys Kita gak ngobrol Gua udah tau jawabannya Iya, iya, iya Tapi gua gak pernah denger lu ngomong ini Karena menurut gua ini teorinya keren banget Gua pengen lu Lu spil Teori kenapa RDJ balik lagi ke MCU Dan jadi dokter dong Gak, lu ingin gue ngomong apa Coba, dari Medi dulu Ini Kalo sangat gravisi ya Ya Kalo menurut teori yang gua dapet dari Bang Chandra RDJ itu Hanya sebagai Gimic marketing aja Kamuflase Yes The real Doctor Doom Menurut Bang Chandra Lio Adalah Gua lupa lagi Yaudah gua aja Tiki Blinders guys Siapa tuh ya Aku lupa sih Kylian Murphy The real Doctor Doom Menurut Chandra Lio Adalah Kylian Murphy Jadi itu Jadi kayak cuman variannya doang Varian Karena Jadi kan gua setiap kayak dapet info Soal Marvel bikin apa Mau bikin lanjut film apa Itu gak cuman perspektif karakter apa Atau filmnya gimana Tapi Dari sisi Produsernya juga Produsernya juga Oke ini gua bikin film Ini gua bikin film Avengers yang ini Gue tau nih Ada masalah nih Dari Keng Ya kan Kengnya gua udah harus Reset semuanya cerita Otomatis yang udah gua build up Di cerita ini Gak bakal jalan Bener Berarti gua harus ulang lagi Dari nol build up lagi Gak ada waktu Iya Waktu nih Yaudah Kita balikin aja yuk Aktor yang bakal New Assassin Film ini Siapa Siapa RDJ Terus Tapi RDJ Ada Iron Man lagi Gak bisa kan Dia udah mati Legacy nya gak mungkin diiniin Bener Kita ganti karakter lain Apa Tapi nanti bakal ini nih Bakal backlash nih pasti Kalo Dr. Doom Gak Gimana kalo Dr. Doom yang asli Itu sebenernya bukan RDJ Tapi aktor yang udah jadi fancast orang juga Itu Clint Murphy Itu Dan kalo itu terjadi Kalo itu terjadi ya Matt ya Jenius Please Please banget Itu terjadi Ibarat kayak Bukan ibarat ya Berarti Legacy Iron Man aman Iya Ngerti gak Legacy Iron Man tuh aman Tapi film ini Tetep ada twistnya Bener Bener Itu gue pas pertama kadengar itu Kayak Ini Bang Cangka kepikiran dari mana ya Iya Gue sih juga gabungin beberapa teori dari internet juga Banyak juga soal dari internet yang suka gabungin Gabungin Akhirnya ketemu ini Gue satuin ini Satuin ini Jadilah kayak gitu Nah Tapi yang menarik adalah Harusnya Kan ini kan jadi Apa namanya Ada dua lagi kan ya Apanya ada dua lagi Ada dua Avengers lagi Oh Avengers yang Maksudnya dua gimana Kan ada dua sekarang Ada Doomsday sama Secret Wars Oh iya Film Avengers Maksudnya Karena grupnya ada dua Oh enggak Enggak ada dua Ya kayaknya Justru Rasanya mesti kayak Infinity War Di Infinity War kita gak expect untuk kalah Ah gue gak siap digantung lagi Jadi menurut gue Di Avengers Doomsday Ujungnya baru di reveal itu aktornya siapa Pas di Secret Wars ternyata Aku lagi ngebayangin Iya Gila sih Itu kalau jadi Aduh bro Keren sih Menurut gue itu Dari sisi cerita gokil Dari sisi marketing Gokil banget sih Selesai Basnya bakal kemana-mana Kan dibahas sana sini Bisa begini Coba Marvel gitu Tapi lu percaya MCU bisa balik lagi Ke masa jayanya gak? Nah gue ada pausnya tuh Barusan Oke jadi itu dia tadi Podcast dan juga unboxing Blind box Koreksi Podcast original yang jenius Terima kasih Bang Chandra W Chandra Leo disini Terima kasih banyak sudah main Dan membawa pulang Yes Terima kasih banyak Semoga lu happy ya Lu happy gak? Happy banget gitu sih Pernah gak sih lu Apa namanya podcast Tapi tawa-tawa Sambil buka mainan gitu Gak pernah sumpah Kayak bocah gue Kayak bocah Bro gue nomor 30-an Semoga yang nonton happy juga Terima kasih buat Bang Chandra Subscribe ke Bang Chandra Atau lagi ada yang mau dipromoin gak? Project apa selanjutnya? Gak ada sih Semua sehat-sehat aja Yang lagi nonton sekarang itu aja Ya kan gue denger lu mau bikin ini Apa namanya yang Apa kabar ke audiens lu? Itu gak usah lah Gak usah promo-promo lah Ya dicek aja ya Ya pokoknya Saya bersyukur masih bisa hidup Kalo masih-masih nonton ini Terima kasih itu aja Mantap Terima kasih Bang Chandra Dan terima kasih buat semua yang udah nonton Gue pengen itu pake Boleh dong? Boleh, boleh Kan lu pake di Kemarin lu interview Pake Kaget loh gue Kok lu pake sih? Itu cara gue juga Untuk dapet reaksi ini Tapi menurut lu itu jadi part atau awkward? Jadi awkward Tapi itu sebenarnya ketawa-tawa At least mereka jadi kayak ada ini Ada sparks buat ketawa gitu ya Sebelum mulai Gue akan tutup dengan itu Ayo bareng-bareng Ayo 1, 2, 3 Cheers WBD WCAD Boleh Gokin Gokin